Siaoyan juga dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya, dan kemudian menggerakkan pikirannya untuk mengontrol jejak lonjiwa yang jauh. Di Wucheng yang jauh, sekelompok orang juga berkumpul di ruang rahasia yang gelap. Wu Huan sedang duduk di kursi, didukung oleh pria berbaju hitam sebelumnya, dan ada seorang pria berbaju abu-abu yang sama kekarnya, tetapi tubuhnya memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Jika Yu Yu ada di sini, maka dia pasti akan diakui, ini adalah Tuhan dari Wucheng, Dou di bintang lima yang kuat, di sebelah mereka, kepala keluarga Mu dan Muler, ada beberapa sosok, tanpa kecuali, mereka semua memancarkan semangat juang yang gelap, yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Di depan orang-orang ini, ada sosok familiar yang diikat oleh banyak rantai. Siaoyan, Tuan Kota, Anda tidak ada di sana ketika saya menangkap Siaoyan dan kembali, dan kemudian kami membawanya ke ruang belakang dan memenjarakannya, sekarang setelah Anda kembali, Murai juga berkata dengan hormat kepada pria berbaju abu-abu, lagi pula, bukan hanya karena dia adalah penguasa Wucheng, tetapi karena dia terlalu dekat dengan orang-orang dari kekuatan itu. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, aku mendengar dari mereka bahwa ras darah mereka di alam bawah tiba-tiba menghilang, hanya ada satu kemungkinan, yaitu ras darah alam bawah mereka telah musnah. Dan menurut informasi yang ku dapat, kaulah satu-satunya yang keluar dari netter. Jadi, katakan padaku, bagaimana kelan jiwaku di alam bawah menghilang? Siaoyan, yang sedikit lemah, juga mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat banyak orang di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana lagi aku bisa menghilang, aku akan membunuh mereka semua. Itu tampak seperti pernyataan yang meremehkan, tetapi itu bergidik pada orang-orang berkulit hitam yang mendukung Wu Huan dan beberapa orang yang dikelilingi oleh dendam hitam di ruang rahasia, dan kemudian menatap lurus ke arah Siaoyan, seolah-olah mereka bisa memakannya. Bocah Sialan, kamu benar-benar menghancurkan hal-hal baik dari klan jiwa kita dan memotong kekuatan darah dari alam bawah kita, pria berbaju hitam itu juga berkata dengan kejam. Klan jiwa mereka juga dipromosikan ke Doudi dari benua Douki dan datang ke benua Doudi untuk mendirikan pijakan, tetapi bahkan jika mereka memiliki anak dan keturunan di benua Doudi, konsentrasi darah mereka tidak setinggi penduduk asli di benua Douki. Ini bukan hal yang paling penting, yang terpenting adalah mereka telah meninggalkan beberapa jejak kaki di benua Douki, sehingga orang-orang di benua Douki memiliki kepercayaan yang cukup pada mereka, pada tubuh, peningkatan kekuatan seperti perkembangan alami, dan sekarang tanpa kekuatan kepercayaan yang besar di benua Douki, beberapa hal dari perlombaan jiwa mereka di benua Doudi juga menjadi lambat. Sial, sejak kekuatan iman menghilang, tokoh-tokoh besar di klan menjadi marah, jika kita tidak dapat menemukan pelakunya dan kekuatan iman besar lainnya, maka saya pikir rencana kita akan ditunda lagi. Pria berbaju hitam itu juga menatap Xiao Yan dengan mengerikan. Rencana yang telah direncanakan selama bertahun-tahun harus ditunda di tengah karena anak yang lebih rendah, ini benar. Soul Deacon, harap tenang, jika kekuatan iman hilang, Anda dapat menemukannya lagi, meskipun rencana kami akan ditunda, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Tapi aku hanya penasaran, menurut Soul Deacon, sudah tidak mungkin alam bawahmu dipromosikan menjadi Doudi, bagaimana bisa anak ini di depanmu? Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Xiao Yan di depan. Xiao Yan, yang diikat oleh rantai, menemukan bahwa rantai gelap di tubuhnya tampaknya terus-menerus mengikis energi dendam di tubuhnya, bahkan vitalitasnya. Penemuan penting ini membuat Xiao Yan harus memperhatikannya lagi, dan apa kekuatan keyakinan dan rencana yang disebut di akon jiwa? Tidak ada yang tidak mungkin, dia menekan keraguan di hatinya, dan kemudian berbicara perlahan. Sepertinya mulutmu sangat keras, tetapi tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Selama kamu mati, maka semuanya akan mudah dibicarakan, Mueller juga berkata. Jelas, Mueller juga sangat kejam terhadap Xiao Yan. Lagi pula, Mueller selalu memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Yuejia, Yueru, dan merampok buah hijau bulan sabit juga untuk rencana masa depan. Di mana buah bulan sabit, pria berbaju hitam itu juga bertanya, Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan obat warisan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita harus bergantung pada benda ini untuk berurusan dengan bulan peri di masa depan. Aku memakannya, Xiao Yan juga menjawab, Si Alan, pria berbaju hitam itu juga perlahan merasakan tubuh Xiao Yan, aliran energi murni yang menyerupai buah hijau bulan sabit, dan segera memikirkan cara memperbaikinya. Lagi pula, hilangnya ras alam bahwa mereka dan kekuatan kepercayaan, orang-orang besar di klan sudah marah, dan kali ini obat warisan belum diperoleh, jadi dia bisa membayangkan ketika dia kembali ke klan kali ini, nasibnya akan seperti apa. Hei, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya, bunuh dia secara langsung, dan kemudian gunakan kekuatan jiwa untuk menjelekkan, karena buah hijau bulan sabit telah dimakan olehnya, itu sama dengan darahnya. Sehingga dia tidak akan pernah melarikan diri, Wu Huan dia juga menatap Xiao Yan dengan tajam, lalu mengucapkan kata demi kata. Lagi pula, ketika saya pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft, saya hanya ingin membunuh Xiao Yan dan mendapatkan apa yang disebut keberuntungan besar dalam dirinya. Yang tidak saya duga adalah bahwa saya tidak hanya gagal, tetapi sebaliknya, saya menggunakan kekuatan sumbernya untuk melukai sumbernya, jadi sekarang juga. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga dengan cepat menghitung dalam hatinya, dengan cara ini, sejauh yang diketahui Xiao Yan, harus ada kesepakatan atau konspirasi yang tak terkatakan antara Solomon, Wu Cheng, Klan jiwa dan klan jahat ekstrateritorial Xiao Yan, yang diikat dengan rantai tebal, juga menyerah pada perjuangannya, dan di dalam hatinya, lusinan biji teratai yang sangat halus perlahan berputar. Hahaha, sudah lama aku tidak melihat anak laki-laki yang begitu berani, aku bisa merasakan keanehan api di tubuhmu, setelah kamu mati, kami akan menertawakan semuanya, pria berbaju abu-abu itu juga tertawa. Lupakan saja, mari kita hadapi dia sesegera mungkin, kalau tidak akan sulit bagi kita untuk menghadapinya di masa depan, pria berbaju hitam itu juga berkata. Yah, banyak suara muncul di ruang rahasia, jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Ingat untuk tidak memprovokasi klan jiwa kita di masa depan, atau kamu akan berakhir pada akhirnya. Mati, setelah berbicara, pria berbaju abu-abu itu juga tertawa, dengan senyum yang sangat suram, dan kemudian ki pertempuran hitam pekat yang menakutkan di tangannya perlahan mengembun di telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju Xiao Yan di depannya selangkah demi selangkah, melangkah. Kalau begitu mari kita mati bersama, Xiao Yan di depannya juga tersenyum aneh, dan kemudian api yang menakutkan meledak, bahkan rantai gelap tidak dapat menutupi kekuatan api yang mengerikan. Selusin biji teratai yang indah muncul di tempat kecil ini, di dalam ruang rahasia, gelombang kematian muncul di hati semua orang. Berengsek, anak ini akan meledakkan dirinya sendiri, sebuah teriakan kaget terdengar. Tidak bagus, pria berbaju abu-abu dan pria berbaju hitam berkata pada saat yang sama, dan kemudian douqi yang agung meraung keluar darinya dan pergi ke arah Xiao Yan, mencoba melawan kekuatan api Xiao Yan yang menakutkan. Douqi hitam besar dan douqi perak dari keduanya bergegas menuju Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Ketika douqi menyala, kekuatan dalam tubuh langsung meningkat menjadi ekstrim, dan kemudian meledak. Puluhan biji teratai api yang indah di hati Xiao Yan dipadatkan dan ditempatkan di tubuh Xiao Yan sebelumnya, meskipun kekuatannya tidak sekuat Lotus of Destruction yang menyerang unikon bersayap tiga sebelumnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Perhatikan, bagaimanapun, keluarga Murai, Sol Dekan, dan sebagian besar andalan Wu Cheng ada di ruang rahasia ini. Begitu biji teratai api yang mengandung energi menakutkan ini meledak, maka mereka yang begitu dekat, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terkelupas kulitnya. Dikatakan bahwa sudah terlambat, tetapi itu lebih cepat, penguasa Wu Cheng dan Murai, bersama dengan pria berbaju hitam, langsung menutupi semangat juang yang besar, dan kemudian memotong api yang mekar perlahan di tubuh Xiao Yan. Ayo, Lord of Wu Cheng juga berteriak keras, The Sol Dekan juga tidak bisa mengetahuinya, Xiao Yan jelas terikat oleh rantai jiwanya sendiri, dan ki pertempurannya tidak bisa bekerja. Bagaimana mungkin benit ratai api yang begitu mengerikan bisa dipadatkan? Avatar jiwa, Murai juga tiba-tiba melihat jejak anomali di Xiao Yan di depannya dan berkata, dan dia tidak punya pilihan selain bertahan melawan energi api yang mengerikan bersama-sama. Namun, dia ken jiwa pria berbaju hitam jelas tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan di depannya bukanlah Xiao Yan yang asli, paling-paling itu hanya tiruan yang diringkas dari kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa mereka yang hadir tidak lebih kuat dari itu, Xiao Yan jadi bahkan avatar kekuatan jiwa tidak dapat ditemukan. Selain itu, biji teratai api yang menakutkan itu juga diringkas oleh Xiao Yan sebelum dia disegel oleh tiga tetua keluargamu. Ini adalah hadiah besar dari Xiao Yan untuk Wu Cheng dan keluargamu. Senyum aneh di wajah Xiao Yan, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak seperti pecahan kaca. Klon jiwa Xiao Yan meledak, dan sebagian besar dampaknya ditentang oleh Lord of Wu Cheng, Murai, dan Soul Deacon. Tapi sebelum mereka bertiga bisa bernapas lega, ketakutan dari hati muncul di hati semua orang. Di tempat Xiao Yan meledak, lusinan biji teratai yang indah muncul di depan mata semua orang, dan kemudian mereka merasa bahwa ruang itu sedikit bergetar. Bum-bum-bum, teratai api yang menakutkan meledak satu demi satu, bergema seperti rantai bom. Ruang rahasia kecil itu langsung dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan dengan tiga suara, bang-bang-bang, ruang rahasia itu meledak. Ledakan api yang membumbung terdengar dari Wu Cheng. Kekuatan nyala api yang sangat besar membuat tanah di kawasan seluas puluhan kilometer di Wu Cheng ini dipenuhi dengan bau tanah hangus. Ketika Xiao Yan di pegunungan Warcraft melihat ledakan setinggi langit di kejauhan di mana Wu Cheng berada, sudut mulutnya juga tersenyum ganas, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Batuk, batuk, menyeka darah dari sudut mulutnya. Xiao Yan juga tertawa, Wu Cheng ini sebenarnya ingin menyalahkan dirinya sendiri karena menggunakan seni bela diri, dan sekarang nyala api yang mengerikan ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi mereka, yang benar-benar menghangatkan hati. Namun, Xiao Yan juga sedikit mengernyit, karena klon jiwa yang disegel dan ditangkap oleh tiga tetua keluargamu meledak, menyebabkan kerusakan tertentu pada jiwa Xiao Yan, meskipun klon jiwa itu hanyalah klon, bukan kekuatan jiwa yang dipadatkan, keluar entitas. Biji teratai api yang menakutkan meledak dari ruang rahasia, dan kemudian dampak ledakan yang kuat meledak di ruang rahasia kecil, dan kemudian langsung menuju ke langit. Seberkas besar energi api yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari sisi Wu Cheng. Ini, Yue Yu dan yang lainnya juga datang ke tempat di mana pegunungan Beast Mountain meledak, tetapi mereka tidak menemukan jijak Xiao Yan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menatap sinar api energi yang meroket ke arah Wu Cheng, bergumam pada diri mereka sendiri, energi dalam nyala api itu tampak familiar, dan melihat ledakan yang akan meredah di pegunungan Warcraft. Ini adalah Xiao Yan, Yue Ru juga melihat kekuatan api secara sekilas, bagaimanapun juga, dia dan Xiao Yan pergi jauh ke dalam reruntuhan dan cukup akrab dengan kekuatan api pada Xiao Yan. Xiao Yan, anak ini benar-benar memberi Wu Cheng hadiah yang bagus, pena tua ketiga juga melihat energi api besar di kejauhan dan berkata, Mereka bertiga melihat sinar energi api yang menakutkan ini, dan mereka bisa merasakan suhu yang membakar dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari jarak ratusan mil, belum lagi Wu Cheng di dekat pusat ledakan. Anak ini benar-benar tangan yang besar, Bai Su juga melihat energi api yang besar dan berkata sambil tersenyum. Di antara tujuh kota dengan radius 100 mil, Wu Cheng ini juga termasuk dalam peringkat hegemoni tanah, tidak ada yang pernah mencoba memprovokasi mereka, dan tujuh kota berkembang secara mandiri. Hanya karena penguasa Wu Cheng ini adalah Do Udi Bintang 5 yang kuat, dan Do Udi Bintang 5 yang kuat sudah cukup untuk membuktikan warisannya. Tetapi keluarga Yue tidak takut pada Wu Cheng ini. Sebelumnya, karena penyakit gelap Yue Yu, mereka tidak terlalu banyak campur tangan, segalanya berbeda sekarang. Yue Yu telah mendapatkan kembali kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk melawan Wu Cheng. Adapun asosiasi alkemis, belum lagi, bahkan dengan kekuatan Wu Cheng, saya tidak akan berani gegabu mengambil tindakan terhadap asosiasi alkemis tanpa kepastian mutlak, karena semua orang tahu bahwa alkemis yang cukup tinggi statusnya. Anak ini benar-benar berani, Bai Ruo di samping berkata perlahan. Tidak apa-apa, bunuh geng si Wu Cheng, bagaimanapun juga, tindakan mereka terlalu sombong, kata Bai Su. Tapi Xiao Yan ini telah menyebabkan masalah besar, ini sudah menjadi situasi hidup dan mati dengan Wu Cheng, Bai Ruo tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Hahaha, apakah kamu lupa bahwa dalam beberapa hari, utusan Suan Santian akan datang? Dan melihat kekuatan ledakan ini, kota bela diri ini telah menderita kerugian besar, dan tidak ada energi cadangan untuk menghadapinya dalam waktu singkat, Bai Su berkata sambil melihat sinar energi api yang besar. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menjadi sunyi, tetapi Wu Cheng saat ini tidak dapat dikenali. Di masa lalu, bangunan besar Wu Cheng kehilangan sebagian besar dalam ledakan yang mengerikan ini, salah satu lengan mueler juga meleleh oleh api. Wu Huan telah melukai sumbernya, tetapi lukanya belum sembuh, dan dia menemukan kekuatan yang begitu kuat, juga rusak oleh ledakan yang mengerikan ini, dan di akon jiwa, murai, dan Tuan Wu Cheng semuanya terluka hingga tingkat yang berbeda-beda. Kekuatan menakutkan dari teratai api ini dapat dilihat dengan melukai pria kuat dou di bintang 4, atau bahkan pria kuat dou di bintang 5, di atas langit, sesosok-sosok menatap dengan kejam kekejauhan, dan kemudian mencibir kata demi kata, bajingan kecil Xiao Yan. Terima kasih telah menonton!